Perancis mengalami krisis diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Amerika Serikat dan Australia, setelah menarik para duta besarnya dari kedua negara itu. Penarikan itu terkait kesepakatan keamanan trilateral yang berujung pada pembatalan kontrak kapal selam rancangan Perancis senilai 40 miliar dolar Amerika Serikat. Keputusan langka yang diambil oleh Presiden Perancis, Emmanuel Macron, dibuat karena betapa serius masalah ini, kata Menteri Luar Negeri, Jean Yassle Drian, dalam sebuah pernyataan pada Jumat 17 September 2021. Pada Kamis 16 September, Australia mengatakan akan membatalkan kesepakatan senilai 40 miliar dolar Amerika dengan perusahaan kontraktor pertahanan Perancis, Naval Group, untuk membangun armada kapal selam konvensional. Sebagai gantinya, Australia akan membangun setidaknya delapan kapal selam bertenaga nuklir dengan teknologi buatan Amerika dan Inggris setelah ketiga negara membuat kemitraan keamanan. Perancis menyebut kesepakatan trilateral itu sebagai tindakan tusbol, alias menusuk dari belakang. Sebuah sumber diplomatik di Perancis mengatakan, ini adalah pertama kalinya Paris menarik buta besarnya dengan cara seperti ini. Le Drian mengatakan kesepakatan itu tidak dapat diterima. Pengabayan proyek kapal selam dan pengumuman kemitraan baru dengan Amerika Serikat, yang bertujuan meluncurkan studi baru untuk kemungkinan kerja sama propulsi nuklir di masa depan, adalah perilaku yang tidak dapat diterima di antara sekutu, katanya dalam sebuah pernyataan pada Jumat. Konsekuensinya menyentuh konsep yang kita miliki tentang aliansi, kemitraan kita, dan pentingnya Indo-Pasifik bagi Eropa. Seorang pejabat gedung putih mengatakan, Amerika Serikat menyesali keputusan Perancis untuk menarik buta besarnya, dan bahwa Washington telah berbicara dengan Perancis mengenai penarikan itu. Pejabat tersebut mengatakan, Amerika Serikat akan melakukan pembicaraan dengan Perancis beberapa waktu mendatang untuk menyelesaikan perbedaan pandangan. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken, mencoba menenangkan protes Perancis. Dia menyebut Perancis sebagai mitra penting di Indo-Pasifik. Sebelumnya pada Jumat, Perdana Menteri Australia Scott Morrison menolak kritik Perancis, bahwa Perancis belum diberi peringatan tentang kesepakatan baru itu. Menurut Morrison, dirinya sudah menyinggung topik itu ketika melakukan pembicaraan dengan Presiden Perancis, bahwa Australia kemungkinan membatalkan kesepakatan proyek kapal selam 2016 dengan sebuah perusahaan Perancis. Morrison mengakui hubungan Australia-Perancis menjadi rusak, tetapi bersikeras dia telah memberitahu Macron pada Juni lalu, bahwa Australia telah merevisi pemikirannya. Saya sudah menjelaskan secara rinci bahwa ini adalah masalah yang perlu diambil Australia untuk kepentingan nasional kami, kata Morrison. Pengumuman Perancis muncul ketika Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, berbicara di lembaga kajian American Enterprise Institute di Washington. Payne tidak memberi sinyal bahwa dirinya tahu soal penarikan tersebut. Mengacu pada kesepakatan kapal selam, Payne mengatakan keputusan komersial dan strategis seperti itu sulit untuk dikelola. Tetapi ketika menanggapi sebuah pertanyaan, dia mengatakan tentu saja Perancis tetap menjadi sekutu yang berharga. Ketegangan hubungan di antara sekutu-sekutu lama itu terjadi ketika Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya mencari dukungan lebih luas di Asia dan Pasifik, di tengah kekhawatiran soal peningkatan pengaruh Cina yang semakin agresif. Perancis akan mengambil alih kepresidenan Uni Eropa, yang pada Kamis lalu merilis strateginya untuk Indo-Pasifik. Seraya berjanji mengupayakan kesepakatan perdagangan dengan Taiwan serta mengerahkan lebih banyak kapal untuk menjaga rute laut tetap terbuka. Terima kasih telah menonton!